Yang sudah dirintes kurang lebih 10 tahun yang lalu Kita juga sekarang ini bingung Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 Dan setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang Perkiraan saya bisa 3-4 kali lipat Sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASR, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan Pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang Baik di APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota, pernah di provinsi, pernah ya kan Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juni Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Klaim Cover Koran Tempo Babak Belur di Ronda Kedua Cover atau sampul Koran Tempo yang berjudulkan Babak Belur di Ronda Kedua Beredar di media sosial Dalam cover tersebut terlihat gambar seorang pria bermasker mengenakan baju putih dan celana hitam di dalam ring tinjo Di dalam ring tinjo Pria itu, dalam cover tersebut terlihat gambar seorang pria bermasker mengenakan baju putih dan juga celana hitam di dalam ring tinjo Pria itu juga mengenakan sarung tinjo Di Facebook, cover itu dibagikan oleh salah satu akun, yakni pada 6 Februari 2021 Akun itu menulis Koran Tempo Jaya Hingga kini, ukuran itu telah mendapatkan 127 reaksi dan 36 komentar Serta telah dibagikan 116 kali Cover tersebut juga dibagikan oleh akun Twitter Salah satu cuitan pada 8 Februari memuat narasi Tempo bla 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 Berhentilah bermain lukisan atau meme Please buatlah koran dan juga majalah sembuhan Berikan sesuai dengan fakta Hingga kini, cuitan itu telah mendapatkan 132 retweet dan 583 like Serta dikomentari 33 kali Lalu untuk mengklarifikasi klaim itu Tim Jack Fakta dari Tempo menelusuri cover itu dengan reverse image tool Google Hasilnya ditemukan bahwa cover tersebut merupakan hasil suntingan dari cover Koran Tempo Edisi 26 Oktober 2019 Dengan edisi berjudul Bawak Bulur di tahun pertama Suntingan pada cover Koran Tempo itu terletak pada tulisan di tahun pertama Yang digantikan menjadi kedua Serta angka 1 di bawah tulisan pertama Dimana diganti menjadi angka 2 Tulisan etsus tahun Jokowi CK pada ring tinju dihapus Deskripsi yang berada di sisi kanan bawah cover juga dihapus Deskripsi itu berbunyi Pasangan Jokowi dan Yusuf kalah genap setahun duduk di bujuk kursi pemerintahan Berbagai kejualan ekonomi politik dan hukum mewarnai pemerintahan keduanya Yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 Dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Terburuknya rupiah Hingga pertambahan angka penduduk miskin Di bidang penegakan hukum mereka dihadapkan dengan gesekan yang terjadi antara Polri dan KPK Juga anggota DPR yang semakin bersemangat menggergeraji kewenangan komisi antiraswa itu Tahun pertama yang membuat kontang panting juga babak pelur Koran Tempo edisi 26 Oktober 2015 tersebut memang merupakan edisi khusus tahun pemerintahan Presiden Jokowi Bersama dengan Wapres Yusuf Kala Edisi itu terbit setahun setelah keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014 Pemimpin redaksi Koran Tempo Budi Setiarsoy juga telah menyatakan bahwa cover tersebut adalah hasil editan dari cover Koran Tempo Gambar itu mengubah cover Koran Tempo tahun 2015 Isinya tentang catatan setahun pemerintahan Jokowi Jekan Ujar Budi saat diumumi pada 12 Februari 2021 Redaktur eksekutif Koran Tempo Jajang Jamaludin juga memastikan bahwa cover itu adalah hasil manipulasi Kami pastikan bahwa konten dan gambar cover tersebut sudah dimanipulasi Dan kami sarankan membaca selalu cek dan recek ke sumber asli ketika menerima ataupun menemukan konten yang mencurigakan Kata Jajang pada 12 Februari 2021 Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa cover berjudul Babak Belur di ronde kedua Merupakan cover Koran Tempo adalah kaliro Cover tersebut merupakan hasil suntingan dari cover Koran Tempo edisi 26 Oktober tahun 2015 Yang berjudulkan Babak Belur di tahun pertama Edisi ini merupakan edisi khusus tahun pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Joseph Kahlang Boong lagi, please Pak Presiden jangan hoax Pemerintah kabarnya sudah membentuk badan cyber nasional Untuk antisipasi pemerintahan yang mengerah pada hoax Sasarannya adalah pemerintahan yang diterbitkan melalui media sosial dan berita online Sebagaimana jika hoax yang terjadi justru menghempuskan pada pejabat negara Bahkan seorang Presiden juga ikut menyebarkannya Pemerintahan Presiden di bawah ini mungkin bisa dikategorikan sebagai hoax Jokowi berkata selama 3 tahun ini Indonesia tidak lagi melakukan impor beras Padahal data resmi BPS menunjukkan sebaliknya Hitungan 3 tahun berarti memasukkan tahun 2018, 2019, dan 2020 Karena tahun 2021 baru mulai memasuki bulan ketiga Dan faktanya Data BPS menunjukkan impor beras besar-besaran terakhir kali terjadi pada tahun 2018 Saat itu Indonesia mengimpor beras sebesar 2.253.824 ton di tahun 2018 Kemudian tahun 2019 Sepanjang tahun tersebut Indonesia mengimpor beras sebanyak 444.508 ton Atau setara dengan 184,2 juta dolar Amerika Serikat Kemudian tahun 2020 Di tahun ini Indonesia memang tidak melakukan impor beras Namun pada tahun itu sudah ada wacana impor yang mendapatkan kecaman banyak pihak Situasinya pun sama dengan saat ini Dimana wacana impor kembali digulirkan dan mendapat penelakan dari berbagai kalangan Karena menganggap stok beras kita mencukupi Dengan data-data tadi ucapan Jokowi pada akun twitternya bisa dianggap hoax Yang sengaja disebarkan Dengan kalimat selama hampir 3 tahun ini Indonesia tidak mengimpor beras Setingkat kepala negara tidak mengetahui data yang dibicarakannya Otomatis bahasan yang ia ambil Pastinya hanya sekadar pemanis bibir tanpa ada pemahaman lebih lanjut Sangat disayangkan apabila staf-staf khusus presiden malah tidak mengetahui hal ini Seharusnya staf khusus presiden bisa mengkoreksi dahulu Apa bahan yang akan disampaikan Jokowi pada publik Jika presiden begini Ini tidak heran apabila masyarakat kita lebih suka mengkonsumsi informasi hoax Daripada informasi sama edukasi Ditunggu badan cyber nasional menerapkan peraturannya atas penyebaran informasi hoax Yang dilakukan oleh presiden Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!